Intro Shalom guys, apa kabar semuanya? Masih semangat dong ya, Ivan Kabul sudah hadir disini So, welcome to Seoul, speak out your life Boleh minta semangat yang dari studio semua? Wow, oke cukup tepuk tangannya ya Karena ini, saya harus disclaimer dulu teman-teman Bisa jadi ini menjadi episode terhoror dari Seoul Dan hari ini aku gak sendirian Untuk membahas dan mencari jawaban Hari ini kita akan seru-seruan bareng orang-orang yang luar biasa Kita kenalin satu-satu ya Yang pertama mari kita berikan tepuk tangan untuk Pastor Geri Kurniawan Halo Soalnya secara face ini udah Korea banget ya Kalau ini Lee Min Ho, ini Lee Min Hoaks memangnya Pastor apa kabar? Baik sekali Waduh, puji Tuhan, Pastor Geri ini adalah seorang gembala di IFGF Dan juga hatinya itu rindu banget untuk melihat generasinya terdidik Dan jadi anak-anak panahnya Tuhan Pastor, thank you untuk waktunya Sama-sama Dan pasti kita juga sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa Ini seorang konten kreator yang suka banget nonton anime dan katanya hobi main bulu tangkis Bukan, bule tangkis Oh begini Oh begini ya Kalau gini apa ya? Basket Oh basket Oh baiklah Dan mari kita sambut the one and only Ini dia Filipus Fendi Salah Gak ada, gak ada tamu Gak ada tamu Di sini penontonnya Halo teman-teman apa kabar? Oke Luar biasa Memang aura-aura Apa tuh? Konten kreatornya memang gitu ya Kalau... Horor Horornya berasa ya Coba dong kalau misalnya biasa buka konten gimana? Hai guys gitu atau gimana gitu Kalau saya biasa buka konten minum dulu Salah! Salah pajangan Pajangan Kebetulan kosok juga gitu ya Oke Biasanya dipanggil? Bang Pen Bang Pen? Kebetulan Bang Pen Oh iya bang Oh gimmicknya udah dari tadi disiapin Bisa ya bisa udah siapin makanya tadi ada pen disini Baiklah Ini dia yang paling cantik diantara kita semua Ya... Mungkin secara usia ini cukup jauh Jadi memang kita Terutama pria-pria disini sadar diri mungkin Kalau mau dipanggil om kita udah siap mental Sangat siap Mari kita sambut Harus gitu gak sih? Iya mas Jebong Aku gak pernah kayak gitu sih Hah serius kamu? Iya gak pernah Itu namanya gerakan apa sih? Tapi itu memang tiktok banget sih Iya iya Aku gak tau namanya Wow namanya Wow Wow ya? Iya 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 Kita kan ini pria-priakan yang bau kering gitu ya Coba-coba kalau kamu wow gimana sih? Aku gak bisa Makanya aku nyanyi bukan narku Tapi ini seru banget Akhirnya ketemu banget in person Jebong terima kasih Halo Ini lagi sibuk apa sekarang? Iya nyanyi bikin podcast Itu gitu-gitu aja Karena baru lulus jadi kayak Agak ngawang sih Kalau abis lulus kan ya Apa rencananya apa? Next plannya apa? Iya masih nyanyi sih Next plannya Dan masih ngelanjutin podcastnya Karena lagi happy disini Sekali lagi tepuk tangan dong Semangat ya semuanya Kita akan membahas Bisa jadi mulai dari pengalaman nonton horor Dan sebenernya boleh gak sih Horor itu kita tonton Tapi sebelumnya Sebelum kita diskusi lebih lanjut Kita akan menyaksikan Sebuah video pendek Sebuah film pendek Yang ini punya keterkaitan sama tema Seorang anak muda Yang nonton film horor Kita gak bisa takut nih Yang ini kayak candu Kita mau cari tahu Ada apa di balik film horor itu Ini dia setelah menyaksikan Namaku Hana Aku suka nonton horor Tapi Aku juga penakut Suka tapi takut Gimana sih? Mama ada hantu Ya ampun Hana Kamu tuh tiap hari kerjanya Ngangguin orang tidur aja Ini jam 3 pagi loh Hana Nggak ada apa-apa loh Hana Udah tidur lagi Nanti telat lagi sekolah Aduh Film horor Membuatku Tidak bisa tidur di malam hari Film horor Membuatku tidak bisa tidur di malam hari Hana Ayo bangun nanti telat lagi sekolah Aduh Ini anak Oh lagi 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 ya Udah Mbak Tapi walaupun takut kayak Nagi ya? Dan selalu sendiri loh. Oh iya bener. Padahal bisa ajak mamanya. Terkadang seolah-olah film horror yang aku tonton menjadi realitaku. Hana? Kamu apa-apaan sih? Tiap hari kerjanya teriak-teriakkan terus. Haduh. Mama. Oke kita akan bahas sih teman-teman mengenai kehororan ini tapi sebelumnya seperti biasa. Teman-teman, jadi disini itu kita punya sebuah budaya. Sebelum kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, kalian harus diuji dulu kejujurannya. Karena kita punya kartu kejujuran. Benda apa yang pernah kamu beli tapi sampai sekarang tidak pernah dipakai. Jebong itu bener gak sih? Gue gak percaya. Hah? Beneran. Beneran. Bener gak? Jadi bener. Saya juga gak percaya nih. Kalau sama ya. Iya bener. Benda apa yang? Pernah kamu beli tapi sampai sekarang tidak pernah dipakai. Nah. Dulu. Kita tahu gak sih dulu lagi jaminan Lato-Lato. Oh iya. Ya lagi rame ya. Nah Lato-Lato itu kan ada yang versi tali sama yang versi cuma diketok-ketok yang udah ngikut gitu loh yang gampang tau gak? Oh iya. Versi beginner. Versi light-nya. Versi beginner. Nah dulu saya pernah beli yang versi light-nya. Oke. Nah terus saya beli yang versi tali yang susah. Versi light-nya aja saya gak kena-kena. Jadi saya gak mainin tuh Lato-Lato yang pake tali. Oh. Udah pasti gak kena itu. Jadi itu inget banget saya. Kalau emang benda itu itu. Tapi lu sempet coba dong? Belum pernah coba. Belum pernah coba? Karena yang gampang aja gak kena. Karena iramanya tuh kayak. Harusnya kan gini-gininya. Gue kayak. Kayak otakmu gak sinkron gitu. Kayak. Nah udahlah ini aja gak ini. Apalagi yang tali. Itu dia emang masalah lu kurang lentur. Coba Jebong. Wah. Dia begini-begini dong. Dia mah udah goyang sendiri. Oke. Jebong. Oke. Aku pertanyaannya adalah. Sebutkan tiga hal goals yang ingin kamu capai di tahun ini. Positif banget boleh ganti gak sih? Iya. Ganti-ganti. Ini positif banget. Aku dari tadi tenang banget. Kayak oke. Aku tau kamu wanita butuh adrenalin. Bentar dulu kenapa gua gak diganti. Itu bagus pertanyaannya bang. Bagus. Ya udah lu mau ganti. Gak 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 sih. Udah. Cukup deh satu. Salah satu aja. Bonus tambahan buat lu. Makasih. Makasih banget ini emang. Makasih banget. Jebong. Apa? Aku kasih kesempatan. Oke. Mau ganti gak? Boleh boleh boleh. Terus ya. Bener. Aku boleh. Suka challenge ya. Suka. Ini wanita suka ditantang suka nih. Suka kayak gini-gini nih. Ih lentik banget sih kalau cewek ngambilnya begini ya. Iya. Biar cantik saja. Tuker lagi gak sih bung. Tuker lagi gak sih bung. Ini sampe positif lagi kita ganti lagi pokoknya nih. Sebutkan makanan atau minuman yang menurut kamu aneh akan tetapi banyak difavoritkan orang. Itu apa ya. Oh kalau orang makan serangga tuh gak disatein dong. Oh itu. Oh ya kayak di Thailand-Thailand gitu ya. Iya ya emang di Thailand. Iya kan. Iya di Thailand banyak. Di Thailand banyak. Oh apa lah. Hap. Hanya. Sama jambu. Hanya? Nah ini ya itu tuh. Kenapa jadi jambu? Hei. Kenapa jambu Jebong? Aku gak bisa makan jambu. Aku enek banget. Hah? Pertama kali dalam hidup gue orang gak bisa makan jambu. Kalau gini namanya bukan makanan yang aneh jebongnya gak? Iya. Kalau durian masih oke ya. Kalau durian tuh ada. Udah gending kayak ya udahlah. Enggak jambu tuh konditasinya tuh makanan umum. Yang kalau beli rujak gak ada jambu tuh bukan rujak. Lalu marah-marah tiba-tiba. Gak ada jambu doang. Master. Kalau durian saya masih bisa terima nih jambu. Pertama kali dalam hidup gue juga. Iya sih. Soalnya dulu tuh pas kecil pernah ngeliat. Jadi pengen makan jambu. Terus pecah jambunya keluar ulut semua. Jadi geli. Horor trauma. Iya. Horor ini memang. Iya itu karena ada traumatis ya. Oke. Pester. Sepertinya udah paling siap jujur nih. Iya. Serius tapi pertanyaan ini nih. Serius? Serius. Jangan serius-serius lah Pester. Pertanyaannya bagaimana kamu menggambarkan hubunganmu dengan keluargamu? Wah. Aku dapet makanan ini. Pestoral banget. Pestoral balapas. Sesuai ya? Sesuai. Sesuai dengan bagiannya masing-masing. Memang. Kartunya memilih Pester. Pester aja pilih kartu mainnya jadi bahan kotbah kalau kayak gini. Iya ya. Eh ini di luar skenario ya semua ya. Di luar skenario. Di luar skenario semuanya. Tapi sebenernya Pester semua pertanyaannya itu sih. Pertanyaannya itu sih. Oh betul. Tadi udah diarahkan ya. Oke oke oke. Gimana Pester? Keluarga mungkin gambarnya alegori ya. Ini alegori aja buat kita semua. Supaya lebih dalam. Mendalam semua. Karena film horor kita harus nontonnya dalam-dalam semua. Iya. Masuk gak? Belum. Belum. Jadi gimana alegori aja? Aku lagi bicara ale. Allegorinya mungkin seperti kita makan all you can eat. Dalam keluarga gitu semuanya. Ya kadang-kadang keluarga ada yang makanannya kecut. Kadang-kadang makanannya manis. Oh. Ada kadang-kadang makanannya nggak enak. Ada kadang makannya enak. Tapi yang namanya makanan pasti bikin sehat. Nah. Bikin kenyang. Bikin kenyang. Bikin kenyang. Happy. Perut senang. Hati tenang semuanya. Keluarga bagi saya tempat terbaik lah buat kita boleh. Istirahat. Nyaman. Mendukung kita dengan semuanya. Gak selalu manis loh. Tapi kadang-kadang itu juga kecut. Pahit. Gak enak. Tapi namanya makanan. Pasti sehat buat kita. Luar biasa. Kecuali jambu. Kecuali jambu. Jambu. Gitu jawabnya. Malah lato-lato. Lato jambu. Malah sih bijak gitu bawahnya ya. Jambu. Mereka yang liat saya jumpscare jatuh dari kursi itu. Seneng. Iya. Terus kayak. Bang lu dapet pahala. Pahala-pahala lu. Jebung. Angkat tangan. Aku suka banget nonton film horror. Kenapa? Hidup ini kurang horror. Gak suka banget aja. Aku dari SMP dulu pernah koleksi film-film horror gitu. Susana ya? Kok koleksi? Iya nonton film horror emang. Sampai kasi berword-word. Ini koleksi gimana? Iya. Terus dulu favorit aku tuh yang jadinya kayak exorcism gitu. Oh iya aku juga suka sih. Sejujur ya. Jujur. Hiburan aja. Suka apa. Dikaget-kagetin. Suka kayak. Kadang-kadang dibikin kaget. Kadang-kadang juga. Iya sih. Memang itu sensasinya berbeda ya. Iya. Kayak dipermainkan gitu loh. Baiklah. Apanya yang dipermainkan hatinya. Hatinya. Kan kayak. Maksudnya gimana? Kamu merasa didingkati kalau kamu dipermainkan. Jebung atau gimana? Maksudnya. Ya kan memang seru. Apanya. Langsung buat lagu nih. Langsung jadi lagu ya. Deg-degannya gitu loh. Terus tiba-tiba dikagetin. Iya sih memang. Aku-aku iya sih. Baiklah. Di antara kita yang ada di sini nih. Ya. Tadi kan aku angkat tangan. Kamu angkat tangan. Lo angkat tangan bang. Ada satu yang angkat tangan. Siap-siap dihakimi kita. Pester. Ini beneran gak suka gak nonton tuh gimana Pester. Kalau ditanya sih bukan soal suka atau gak suka ya menurut saya. Cuman kalau sekarang saya ditanya di usia sekarang ini dengan waktu yang berharga ini semua. Rasanya gak kesana arah saya. Jadi kesukaan buat nontonnya itu sudah gak ada sih. Kalau ditanya apakah dulu pastor nonton semuanya. Ya saya akui mungkin saya juga nonton. Karena dulu kan SMA dengan film-film semuanya newsnya. Kategorinya film horror adalah film paling favorit. Menunjukkan kejantanan. Cowok-cowok keren nonton ini semua. Nah gak kayak sekarang kan kipop semua kan. Drama semuanya yang keren ikutin ginian. Dulu kan nonton film horror baru keren semuanya. Kalau sekarang karena udah makin dewasa usia makin bertambah. Untuk pilihan horror sih bukan genre favorit saya lagi. Jadi favoritnya apa? Memandangi istri. Kamu sempet ada gangguan tidur gak efek karena kamu main yang serem-serem itu? Oh iya dong pak itu berasa banget gitu kayak. Kayak mereka kan udah happy ya gitu. Gue live udah 4 jam gitu pastornya. Udah hahaha thank you guys for watching gitu. Pas klik stop streaming kayak. Kayak ada suara burung. Terus kan kayak mau ke WC gitu. Ya walaupun gak takut tapi kan kayak ada suasana-suasana yang kebawa gitu. Jadi apa yang lo lakukan? Bangunin anak? Lari. Lari kemana? Lari tempat. Saya lebih langsung ke kamar lah ya. Langsung tidur gitu. Tapi emang kebawa sih pastor suasananya itu. Karena kayak. Dan kayak ada lokasi yang sama gitu. Menuju ke toilet gitu. Kayak ada. Ya kayak yang tadi kita nonton itu ada sebenernya. Tapi yaudah karena. Ya udahlah karena percaya aja gitu gak ada yang kayak gitu-gitu. Apa yang lo lakukan? Supaya lo bisa tidur? Pujian penyembahan dulu kah? Wah selamat. Saya langsung apa ya. Bible study. Hujan penyembahan 2 jam. Hujan penyembahan 2 jam. Gak tapi berdoa lah bro. Itu kayak gimana ya. Kebanyakan sih kan orang. Lebih senang ketemu hantu daripada ketemu Tuhan. Ya kan pastor ya. Ya kayak. Kebanyakan orang sekarang senang banget ketemu hantu daripada ketemu Tuhan gitu. Tapi ya. Ya bener kata tadi. Karena entertainnya segala macem. Oke. Jai Bung suka. Suka. Sebagai wanita mirip-mirip dong. Apa? Ya enggak sih. Aku orangnya gak takutan. Aku nonton horror tuh karena seru aja. Jadi aku gak pernah sih abis nonton film horror pulang abisnya tidur gitu. Pulus sih pulus. Ya bro ya. Aku nonton paranormal activity itu. Menurut aku itu termasuk film horror yang gak seru buat aku. Aku tidur. Aduh kapan sih seru. Baiklah kita akan lanjutkan kelanjutan video yang tadi. Kira-kira bagaimana kelanjutan anaknya. Apakah ibunya akan semakin horror dengan tiap hari ngagetin pakai masker atau gimana. Yuk kita saksikan sama-sama. Ini dia. Hana. Mama tuh kan sudah bilang berkali-kali jangan suka nonton. film horror. Mama ini lagi seru tau. Seru apanya. Enggak ada ya Han ya. Kamu tuh kalau lagi datang takutnya yang ada nggangguin orang tidur aja. Lagian besok kamu sekolah. Enggak fokus nanti sekolah. Oke yaudah mah iya. Yaudah sana. Mendingan kamu ke dalam sana baca alkitab. Daripada nonton film kayak gini. Aduh. Hmm. Kelar. Bang. Gua banget sih. Discipleship langsung lihat. Pelang. Aaaaaah! 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 Mama! Mama bangun ma! Tolongin Hannah! Mama, WhatsApp audio. Aaaaaah! 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 Aaaaaa! Aaaaaah! Aaaaaa? Aaaaaa.... Ana! Mama lagi di Indola Puda nih mau beli susu! Kamu mau nitip nggak? Baru berdoa! Benang! Harusnya dari awal! Sum bland joki mana janji. Ana ngga nonton film MOHRO lagi, Tuhan. Ana janji, Ana akan membaca Alkitab Tuhan tolardannnah. Hana, mama kan udah bilang jangan nonton film horor terut. Iya, mama. Ada janji yang mau nonton film horor lagi. Udah. Baiklah teman-teman, supaya tidak terjadi kesalahpahaman, kita mau perjelas kalau peristiwa dan peristiwi yang terjadi dalam video tadi itu terinspirasi dari kisah hidup Jebong. Yang tertidur ya. Bisa-bisanya ketiduran. Sangka beneran serius tadi buat Jebong. Bagian teriak-teriaknya dikit lah mirip. Oh dikit? Ya. Hebohan kamu tadi ya? Aku lebih heboh. Tapi kan kamu pemberani sebenarnya. Kan yang bikin seru teriak-teriaknya. Hmm, ya siap-siap yang tertangga ngomel-ngomel ya. Tapi Jebong, coba bagaimana respon kamu setelah kamu melihat film tadi apa merasa rilihat atau kayak gimana? Anyway, itu bukan Jebong ya. Oh bukan Jebong. Gak, tadi aku bicara doang. Jangan diulang kayak, ih apa, mana mirip ya. Itu bukan aku. Tapi sebagai penikmat seni horor, bagaimana kamu melihat fenomena tadi? Aku sebenarnya pernah ngelihat temanku yang kayak dia gitu, yang apa-apa kebawa mimpi, apa-apa kebawa mimpi. Dan memang sepertinya nonton film horor gak sebuat semua orang ya. Untuk kalangan sendiri aja ya. Iya. Kayak kalau mau ditemenin, minta temenin itu mamaknya dong. Oh sama mamaknya, kirain sama Jebong. Baru mau minta tolong ditemenin soalnya. Jadi ya, kalau mending sama temen gak sih kalau emang takut-takutan gitu. Kenapa bisa modus soalnya sama temen? Ya enggak, ya lebih seru aja. Nonton horor tuh serunya temen-temen. Oke, kan kamu bilang gak semua orang bisa nonton horor. Ciri-ciri orang yang qualified bisa nonton horor kayak gimana menurut kamu kok kayak gitu. Apa ya? Soalnya abangku tuh salah satu orang yang gak bisa nonton film horor. Dia tuh kalau di bioskop nonton film horor, dia nonton bola. Jadi dia cuma nemenin doang. Lebih kerugi ya Pak. Iya. Beli tiket nonton mahal ya Pak. Mending di rumah kasih. Iya, iya, iya. Jadi kalau kalian kayak abangku mungkin itu tidak terkualifikasi ya. Tidak terkualifikasi. Aduh, dua kata. Menyala abangmu. Menyalain sendiri ya Pak. Menyalain. Tapi kamu pernah gak seberani-beraninya kamu? Pernah paranoid gak sih? Ehm, pernah sih. Karena aku kadang-kadang suka. Karena aku suka ini apa sih namanya yang tidur tapi gak bisa bangun itu apa ya namanya. Oh, bidangnya kayak sleep paralyzed ya? Iya, sleep paralyzed. Ketinihan gitu katanya. Iya, aku tuh suka kayak gitu. Dan awal-awal. Iya, awal-awal tuh sempet apa bingung kayak apa keserupan gitu kan mikirnya gitu. Tapi kan sebenernya itu karena kecapean kan. Pas udah tau karena kecapean jadi gak takut. Awal-awal ngerasain itu serem tuh. Bang Ben gimana menanggapi film tadi Bang Ben? Gue tuh dari tadi udah nontonin film ini dari awal sampai akhir pertanyaan gue cuma satu kan. Apa tuh? Bapaknya kemana? Ya itu kayak biskuit kongguan memang. Itu ya. Lagi dinas, lagi dinas. Oh mungkin kalau lagi dinas luar kota saya terima gitu. Karena kan harus ada sosok bapak di situ habis. Ini kayak fatherless anak ini. Iya, peser ya. Topiknya tuh tapi gak itu hari ini. Oh, topiknya bukan orang tua ya? Justru itu yang bikin horror ya. Yang berikutnya tolong ya Bang Ben lagi tolong ya. Ini emang suka ngoda. Minta diundang ke episode berikut emang begitu nih. Saya sangka tentang orang tua gitu. Oh, beda ya tentang horror ya. Horror, iya. Iya, kalau saya ngeliatnya emang kayak... Kalau udah tau takut, yaudah jangan dilanjutin. Karena masih banyak genre lain kok. Komedi, komedi itu saya senang nontonnya. Komedi juga ada yang seru gitu kan. Agak lain? Itu komedi tapi horror? Iya. Masih boleh gak kalau begitu? Nanti tanya ke Siti. Agak-agak belok. Tentang lah ya. Iya. Iya, iya, iya. Nah itu kan komedi horror. Tapi kayak, ya kalau misalnya kita lihat sekarang memang banyak pro dan kontra lah ya. Makanya saya juga penasaran nanti dari Pastor Gary ini bagaimana nanti tanggapannya. Jadi langsung aja kita tanyakan ke... Langsung aja. Oke, kalau saya berikan pendapat daripada film ini, memang signifikansi daripada ketakutan itu progresif ya. Dari ketika kita nonton film horror, tidak semua orang akan merasakan langsung takut. Itu prinsip yang mungkin dasar. Contohnya, Jebong sendiri kan memang superwoman gitu ya. Suka challenge, kayaknya gak takut dengan cuman. Kalian-gadot ya, Andai ya. Kalian-gadot. Tapi coba saya bagikan sedikit mungkin berapa step yang mungkin ini bisa membantu kita. Dimanakah kita berada ketika kita berbicara mengenai sesuatu yang horror. Dengan berapa tahap yang saya sebut dengan takut T-A-K-U-T. Ini kita sama samain. Akronim, semuanya. Kita jabarkan. Aduh, host banget lagi udah mulai pakai akronim, gawat nih. Yang pertama ini adalah T. Mungkin tahapan pertama adalah terbayang-bayangkan. Iya sih. Kalau kita nonton film, rata-rata itu yang selalu terbayang-bayangkan. Gak selalu horror sih. Kadang-kadang film apapun, bentuknya memang pengaruhi daya pikir kita, ala bau seluruh kita untuk kita terbayang-bayangkan. Apalagi horror. Karena kan langsung gimmick sesuatu yang gak pernah kita lihat secara normal. Begitu ya. Kalau nonton film percintaan, terbayang-bayangkan, ada juga gitu loh. Tonton film sesuatu yang lucu-lucuan, terbayang-bayangkan ada juga. Tapi ketika bicara horror, sesuatu yang rasanya fresh, mata kita gak pernah lihat, rasanya lebih mudah untuk diterima otak, disimpan dalam-dalam semua. Terbayang-bayangkan. Itu adalah tahapan pertama. Apakah terbayang-bayangkan sudah takut? Ya belum tentu juga. Ada orang ya, biasa aja begitu lu jalan di hidup seperti pada umumnya. Saya sepakat. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah A. Ini mungkin tahapan yang lebih dinamik ya. Lebih bergerak lagi daripada ketakutan kita. A adalah asumsi-asumsinya mulai aneh. Daripada terbayang-bayangkan, sekarang asumsinya mulai aneh. Asumsi aneh dalam artian, oh lihat sesuatu yang gelap, kadang-kadang bayangan-bayangan sedikit, ih kayak muka orang ya. Nah gitu, orang-orang. Iya sih. Tiba-tiba ada orang lewat gitu ya. Paranoid itu dia ya. Lebih challenging lagi, wah ini kayaknya ada yang ngikutin saya nih semuanya. Itu mulai asumsinya mulai aneh semuanya. Yang ketiga adalah, Kak, saya ini sudah mulai masuk yang namanya adalah kewaspadaan dan khawatir. Dikit-dikit saya pokoknya sudah serem aja semuanya nih. Ketoilet sudah serem. Rumah yang biasanya kita datangi tidak menyeramkan, sekarang kita ke toilet, kok malah jadi serem. Lalu tahapan selanjutnya adalah U. Ini saya sebut dengan yang namanya ulang-ulang ketakutan. Ulang-ulang ketakutan dalam artian apa? Udah mulai khawatir dengan ketakutan yang tadi dengan berbagai bentuknya, tiba-tiba mulai ulang-ulang, dimanjakan. Makin lama lihat sesuatu yang tadinya nggak benar, kita asumsikan jadi benar. Dan tahapan yang terakhir nih, udah paling bahaya nih. T, terbawa menjadi pengecut. Pokoknya apapun yang kita lakukan, rasanya udah takut aja bawaannya. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak sih nonton film horor? Segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah segala sesuatu itu berguna? Yang pertama. Yang kedua juga adalah, segala sesuatu diperbolehkan, tapi apakah itu membangun? Ini pertanyaan yang baik sebenarnya bosnya. Membangun dan membangun ya. Yes. Ada dua indikator loh. Jadi kalau bicara mengenai ini semua, apakah boleh atau nggak, saya kembalikan pribadi masing-masing. Untuk bisa kuat dalam iman, banyak cara juga. Selain harus tonton film horor. Resikonya lebih banyak ya. Resikonya lebih banyak yang harus kita buang semuanya. Berguna dan juga membangun itu, dua implikasi yang sangat berbeda. Kalau kita bicara secara mini. Ketika dia berbicara melalui, yang pertama adalah apakah berguna, ini adalah beneficial. Apakah ini membangun kehidupan kamu, yang nantinya berguna buat kehidupan kamu di masa depan. Yang kedua dikatakan juga Alkitab adalah, ini adalah membangun. Membangun ini adalah edifying. Edifying adalah berbicara mengenai, ada karakter-karakter kita, yang bisa juga berguna untuk kehidupan membangun ke depan. Pokoknya memang kita hari ini belajar sama-sama, oh ternyata ya gak usah boleh atau enggaknya, tapi apakah itu berguna atau membangun. Pester, kira-kira buat anak-anak muda sekarang, ada gak pesan-pesan singkat nih yang bisa disampaikan, untuk anak-anak yang mungkin sekarang nih hobinya horor. Saya mungkin sampaikan beberapa hal, yang pertama adalah waktu kita itu berharga. Itu penting sekali buat setiap kehidupan kita. Alkitab sampaikan kepada kehidupan kita, bahwa hidup kita seperti uap. Muda menurut kita, belum tentu muda menurut Tuhan. Ini prinsip yang sangat dasar, yang saya suka bagikan. Jangan merasa, wah saya masih muda, saya masih sehat, saya masih kuat. Itu muda menurut Tuhan. Karena pandangan itu bisa berbeda. Tuhan memberikan kita waktu hidup itu berharga. Pastikan digunakan dengan bijaksan. Yang kedua yang saya ingin tambahkan juga adalah, hati kita juga berharga. Jadi jangan sampai kita tukar, hati kita yang penuh suka cita, keberanian, senang ketawa, tapi karena hal-hal yang tadi menurut kita, baik-baik aja ditonton, disaksikan, horor-horor, kita tukar. Hati kita ini menjadi hati yang gampang takut, gampang khawatir, gampang kecewa. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan adalah, hidup kita berharga. Hidup kita berharga. Jadi jangan pernah menyianyiakan hidup kita, karena menurut saya, setiap anak-anak muda pasti punya potensi terbaik. Mungkin ini tiga pesan singkat yang saya ingin bagikan semua. Waktu kita berharga, hati kita berharga, dan ketiga, hidup kita berharga. Salam, super. Terima kasih banyak waktunya sharing-sharingnya. Bang Pen, terima kasih. Jai Bung, terima kasih. Semoga nanti kita bisa suruh-suruhan lagi. Masih mau dong diundang ke sini dong. Masih banyak topik yang memang harus kita bahas seputar anak-anak muda. Dan pastinya, hidup kita berharga, janganlah hidup dalam ketakutan. Yang boleh takut cuma dua nih. Satu, takut Tuhan. Yang kedua, kalau kamu udah berkeluarga, takut istri mungkin masih diperbolehkan ya. Oke, sampai bertemu di Soul episode berikutnya. Speak Out Your Light! God bless you, teman-teman! God bless you, teman-teman! God bless you, teman-teman!